Sampai pernah diceritakan Kita kenal seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham Seorang ahli sufi Dulunya Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang kaya raya, punya istana Dulunya, sebelum menjadi seorang sufi Sekali waktu di siang hari Anima Ibrahim bin Adham ini Ketika duduk-duduk ada di atas balkon Ketika duduk-duduk ada di atas balkon Beliau menengok ke bawah Dilihat ada seorang fakir Lagi berteduh di bawah balkon istananya Coba perhatikan sama Ibrahim bin Adham Mau ngapain ini orang Si fakir ini mau ngapain Tidak lama Fakir miskin ini mengeluarkan roti Yang tidak banyak Yang sedikit Dia makan Sampai habis Setelah itu Dia mengeluarkan tempat minum Wadah yang berisi air Diminum beberapa teguh Setelah itu Bawaan barang yang dia bawa Oleh si fakir Dijadikan bantan dan dia tidur sejenak Tidak berapa lama bangun Si fakir miskin ini Kemudian ingin melanjutkan perjalanannya Maka kata Ibrahim bin Adham Panggil orang itu Bilang kepada penjaga Kejar dan panggil Bawa ke sini Dibawa Setelah dibawa Ditanya Si fakir oleh Ibrahim bin Adham Sebentar Kamu sepertinya Habis melakukan perjalanan yang jauh Pasti lapar Pasti haus Butuh tidur yang nyenyat Yang enak Diranjang yang empuk Makanan yang nikmat Minuman yang lezat Tapi aku lihat Kamu berteduh Ada di bawah balkonku Aku lihat juga Setelah itu Kamu mengeluarkan roti yang tidak banyak Kamu makan sampai habis Dan kamu minum beberapa teguh Tidur sejenak Kemudian kamu lanjutkan perjalanan kamu Apa itu cukup Bagi kamu Kata Ibrahim bin Adham Dijawab dengan singkat Cukup Oleh si fakir Maka Seketika Ibrahim bin Adham Merasa Apa urusannya Aku dengan dunia Kalau begitu Dengan ranjangku yang empuk Apa urusannya Dengan kulkasku Kalau orang sekarang Yang penuh Dengan makanan Minuman Buah-buahan Yang lezat Yang selalu fresh Yang selalu segar Apa urusannya Apa urusannya Aku dengan Istana yang megah ini Kalau ternyata Dia Dengan makanan Minuman Alas tidur Seada-adanya Sudah merasa cukup Tidak datang Keesokan harinya Kecuali Ibrahim bin Adham Memutuskan Untuk keluar dari istananya Meninggal segala Kekayaannya Dan Mulai saat itulah Dia terjun Menjadi seorang Ahli sufi Dari cerita ini Bisa kita pahami Bahwa Kebutuhan kita ini Sebetulnya Tidak banyak Kecuali Kecuali kalau kita Adalah orang Yang tamak Yang rakus Yang serakah Maka kita merasa Serba kurang Walaupun sebetulnya cukup Kalau yang kita puaskan Adalah nafsu Dan syahwat kita Ya otomatis lah Kita ini Tidak akan pernah Puas Tapi kalau Yang kita puaskan Adalah kebutuhan Hajat Maka dengan Apa yang Allah Berikan kepada kita Cukup Bahkan dibandingkan Dengan si fakir Dalam cerita tadi Lebih dari cukup Apa yang kita punya Kita punya Di rumah makanan Untuk seminggu ada Minuman Mulai dari Yang air putih Yang rasanya manis Rasanya kecut Ada Kasur Masih empuk Kalau kita kepanasan Tidak perlu berteduh Cukup kita Nyalakan AC Atau minimal Kipas angin Lebih dari cukup Ibrahim bin Adham Punya harta Yang demikian banyak Tidak mudah Bagi beliau Tidak sulat Tidak sulit Bagi beliau Untuk Meninggalkannya Kayak luar biasa Ditinggalkan seketika Kita ini punya Harta sedikit Sebetulnya Tapi untuk merasa Kona'ah dengan Apa yang kita punya Masih berat Lihat Ibrahim bin Adham Ninggalkan istana Mampu Kita Ninggalkan rumah Berat buat kita Ninggalkan kasur Yang empuk Berat buat kita Ninggalkan selimut Yang lembut Susah bagi kita Ini Ibrahim bin Adham Ninggalkan segala Fasilitas yang dia punya Kona'ah ini bersyukur Manakala dia Ada di dalam Keterbatasan Kekurangan Dan sudah Dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W S.A.W Hasbukni Adama Lugaymatun Yugimna sulbah Fainkana labuddha fa'ilan Fathuluthun Lito'ami Wathuluthun Lisharabi Wathuluthun Linafasi Cukuplah bagi anak manusia ini Beberapa suap nasi Lugaymat Beberapa suap nasi Antara tiga sampai sembilan Suap nasi Cukup Untuk menegakkan Punggungnya Untuk aktivitas sehari-hari Maksudnya Baik ibadah Atau aktivitas duniawi Cukup Beberapa puluh nasi Beberapa suap nasi Cukup Sebetulnya Kalaupun Mau lebih Daripada beberapa suap nasi Maka hendaknya Lambung ini Dibagi menjadi tiga Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minuman Sepertiga untuk nafas Nah kita ini dibagi dua Separuh makanan Separuh minuman Makanya ambaan golek Dewi Berat Nos-nosan Kita kalau Waktu kuasa gimana Pas buko Full Penuh Mau berdiri Dari sofa Ini beratnya Minta ampun Walaupun cuma untuk wudhu Dan sholat makhrib Kenapa Gak ada nafas Gak ada ruang Bagi nafas Full makanan Dan minuman Berat Akhirnya Cukup Sebetulnya Hanya beberapa suap nasi Kalaupun lebih Daripada itu Bagi Menjadi sepertiga Dan ini tentunya Adalah cara yang menyehatkan Sesuai dengan Anjuran dokter Pastinya Subhanallah Dan memang sifat manusia ini Gak akan pernah kenyang Gak akan pernah puas Mudikasi Harta oleh Allah Sebanyak apapun Tetap Dia akan merasa Kurang Mimpi Kalau kita ini Dengan sedikitnya harta Yang kita punya Gak mampu Gak mampu Kona'ah Tapi Kita berharap Berangan-angan Nanti kalau saya punya Harta banyak Saya akan puas Gak mungkin Kata Imam Haddad Gak mungkin Kona'ah itu Gak nunggu harta banyak Mulai dari harta Apapun yang kita punya Rezeki yang sudah Allah bagi kepada kita Ya sudah Saat itulah kita Kona'ah Maka insya Allah Kapanpun Dalam keadaan Apapun Setelah itu Allah takdirkan Keadaan kita Tetap Kita menjadi Pribadi yang Neriman Tapi kalau sedikit Kita gak kona'ah Dengan alasan Ya wajarlah Saya punya harta kan Sedikit Kalau gak neriman Belum legowo Merasa kurang Merasa gak cukup Serba keterbatasan Wajar Kalau saya punya Harta banyak Neriman saya ini Legowo saya ini Puas Kata Imam Haddad Gak mungkin Rumusnya gak begitu Rumusnya Tidak begitu Dari yang sedikit Kalau kita kona'ah Walaupun harta banyak Kita akan kona'ah Sebaliknya Kalau dari harta yang sedikit Minim Kita gak kona'ah Sampai kapanpun Sekaya apapun Kita gak akan kona'ah